Terhitung 1 Januari 2022, ribuan tenaga kontrak Pekon yang bekerja di beberapa instansi pemerintah Kabupaten Kapuas untuk sementara dinonaktifkan sambil menunggu hasil uji kompetensi. Rabu siang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Superdaya Manusia BKSDM Kabupaten Kapuas, Aswan menjelaskan, karena kebutuhan dan tugas kedaruratan, tidak semua tekon dinonaktifkan. Seperti di rumah sakit, puskesmas, serta di rumah jabatan bupati dan wakil bupati, serta sekretaris daerah. Ribuan tekon lainnya akan kembali bekerja setelah Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengeluarkan hasil uji kompetensi dan keluarnya surat pengangkatan. Pasca kita melaksanakan uji kompetensi kemarin yang dilaksanakan pada tanggal 13.18, sampai hari ini ini masih berproses gitu ya, berproses di pusat pelayanan asesmen dan kompetensi atau PTAK UNLAM. Nah ini hari ini dalam proses dan mungkin minggu ini atau minggu depan paling lambat sudah ada pengumuman. Nah sebelum keluarnya pengumuman, sebutnya mana surat sekda itu, buat dihitung suatu Januari, buat seluruh tenaga kontrak untuk sementara, dinonaktifkan sementara, sampai nanti hasil uji kompetensi dari teman-teman PTAK UNLAM akan keluar, nanti diumumkan. Nah itu kan disampaikan ke OPD-OPD, nanti mungkin apa sekda menyampaikan nantinya ke Kepala OPD, nanti Kepala ODI mengumumkan di OPD-nya masing-masing. Untuk tugas yang mendesak Kepala Perangkat Daerah dapat mempekerjakan tenaga kontrak yang dinilai sangat penting. Nah sangat penting ini, misalnya jaga malam, klien servis, kalau OPD ya boleh aja dia, dia sifatnya mendesak ya, artinya mendesak, artinya mau tidak mau harus ada orangnya gitu ya. Pertengahan Desember 2021, 6.186 tenaga kontrak Kabupaten Kapuas mengikuti uji kompetensi untuk menilai potensi dan kemampuan dasar mereka sebagai syarat perpanjangan kontrak. Ririd Binti dan Alihwan melaporkan dari Kabupaten Kapuas.